Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sore Pekan Promosi Expo Cilacap 2019 dibuka oleh Bupati Cilacap Tato Swarto Pamuji Bersama sejumlah pejabat dari Kemenko Kemaritiman Pekan Promosi Expo Cilacap bertujuan untuk mempromosikan dan mempublikasikan kepada masyarakat luas Tentang program pembangunan Cilacap dengan visualisasi sejumlah stand dari organisasi perangkat daerah Serta meningkatkan daya saing bagi UMKM Bupati Cilacap Tato Swarto Pamuji membuka gelaran Pekan Promosi Expo 2019 di alun-alun Cilacap pada Kamis pagi Pembukaan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Deputi Bilang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Pejabat Kementerian Perindustrian dan sejumlah pejabat dari Kabupaten Karis Edwinan Banyumas Expo berlangsung mulai tanggal 25 hingga 29 Juli 2019 Buka mulai pukul 10 pagi hingga 9 malam Dalam Expo tersebut terdapat 185 stand dari seluruh OPD Cilacap Kementerian atau lembaga, pemerintah kabupaten, dan sejumlah provinsi seperti dari Provinsi Lampung Pekan Promosi Expo Cilacap bertujuan untuk mempromosikan dan mempublikasikan kepada masyarakat luas Tentang program pengembangan Cilacap dengan visualisasi sejumlah stand dari organisasi perangkat daerah Serta meningkatkan daya saing UFKM dari masing-masing daerah Dengan mengusung tema Cilacap menuju era industri 4.0 melalui bangga bangun desa Diharapkan sumber daya manusia semakin maju dan berkembang Serta dapat meningkatkan sektor pendapatan asli daerah Mudah baik ya upaya-upaya pemerintah kabupaten yang menampilkan semua hasil karya masyarakat Dinas-dinas dalam bentuk pameran ini, dalam bentuk ekspo ini Dan mudah-mudahan ke depan ada upaya-upaya juga untuk mengembangkan lebih jauh lagi Agar bisa yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dan juga meningkatkan PAD dari Kabupaten Cilacap ini Khusus untuk dari Kemenkomaritim, bagaimana seberdaya di perairan, ikan dan sebagainya Juga mudah-mudahan ke depan dari Cilacap ini bisa lebih meningkat lagi Dengan bimbingan dan binaan dari Bupati Kita untuk menunaikan janji-janji kemerdekaan Melalui anak-anak muda yang mempunyai kreasi, kreatif, ide-ide Inilah dari 4.0 ini tujuannya ke sana Jadi bangsa ini ke depan adalah bangsa yang mempunyai inovasi Bangsa yang mau menunaikan kemerdekaan Selain kegiatan utama, ada kegiatan pendukung seperti Lomba Cipta Menu Dengan mendatangkan chef nasional yaitu chef muto Lomba Cipta Menu mengutamakan hasil olahan pangan nomberas dan terigu Dengan menciptakan menu yang beragam, bergisi seimbang dan aman Berbasis potensi sumber daya wilayah Kegiatan pendukung lain juga akan digelar seperti Bupati Karnival, Lomba Pil Dancil, Lomba Mewarnai dan Talkshow Digital Marketing Online Dari Cilacap, Ulu Lasmi Sateli TV, Mewarta